Pas rup-rup-rup ini kan di kasur, kasur saya kan agak tigi ya Bang ya, ada kaki-kakinya gitu. Jadi kalau ada orang naik tuh kerasa ya Bang ya kayak gitunya. Saya kan di rup-rup gitu nggak bisa gimana-gimana, terus kerasa kayak ada yang duduk di situ, di samping. Abis kesibat ya kalau bahasa Sundanya tuh ketempelan lah bahasa Indonesia-nya, dia langsung ke PKL. Nah dia cerita di WA, kata dia, dia tuh pas di pintu darurat itu, pas lagi turun gitu keluar, ngeliat ada kaki sepotong. Kaki doang? Kaki doang jalan, maksudnya kayak orang jalan, cuma kakinya aja. Nggak ada badannya? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Pada malam ini gue udah ngedatangin satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman pribadinya saat PKL di salah satu hotel di daerah Bogor. Kita kenalan dulu aja nih, sebelah gue udah ada Bang Rizdi. Halo Bang. Halo Bang. Nah Bang ini PKL ya Bang ya? Iya, dulu PKL. Berarti itu waktu SMK? SMK, jadi sekitar 2014 ya masuk SMK di daerah Bogor gitu. Daerah Bogor, berarti SMK perhotelan gitu? Iya, jurusannya perhotelan. Oke, berarti itu waktu kelas 2 ya? Baru masuk sekolah, SMK kelas 1, sekolah sekitar 4-6 bulanan udah langsung PKL Bang. Mosek. Karena dianggap cocok gitu. Mosek. Mosek. Iya, mosek. Berarti baru belum ada setahun sekolah itu, udah PKL? Mungkin karena layak kali, karena kan dia itu dulu, dicari dulu dari mulai seleksi lah gitu. Tapi biasanya kan kelas 2, PKL ini enggak? Enggak, ini kelas 1. Kelas 1. Berapa bulan tuh PKL? Biasanya sekitar 5-6 bulanan Bang, kurang lebih. Berarti di salah satu hotel di daerah mana tadi? Di daerah Bogor, sekitar Tugu Kujang. Oh, Tugu Kujang. Tugu Kujang kan banyak tuh hotel ya. Kita nggak mau nyebutin nih hotelnya, di mana nih ya. Berarti di situ PKL berapa orang ya Bang? Dulu yang di-ACC gitu, sekitar 6 atau 7 orang gitu, karena agak lupa juga ya, saya udah lama banget dulu sekolah. Jadi dulu tuh kan yang didaftarin di situ, yang interviewnya sekitar 12 orang, cuma dipilihin lagi gitu. Jadi saya termasuk yang kepilih, Alhamdulillahnya tuh. Dan itu dari 12 orang tadi yang interview? Iya, dari 12 orang. Itu dari kelas 1 semua? Iya, kelas 1 semua itu malah. Enggak ada yang kelas 2-nya? Iya, enggak ada. Berarti yang PKL kelas 1 semua ya? Dikirain kelas 2, PKL segala macam. Iya, sebenarnya itu melanggar sih, cuma ya kurang tahu juga sih kebijakan sekolahnya itu gimana. Dan itu tadi kan 12 orang yang interview dan keterima 7 ya? Iya. Itu satu kelas semua apa gimana? Itu beda-beda Bang. Oh, beda-beda. Jadi kelas-kelas mana nih dipilihin. Terus juga kan dia posisi hotelnya kan deket daerah Tugu Kujang gitu. Nah, dicari murid-murid yang deket ke situ aksesnya. Bumi Sili-nya lah ya. Supaya gampang juga transportasi. Iya, iya, iya. Oke, oke deh. Untuk ceritanya gimana kita tanda dulu nih Bang ya. Oke, seperti biasa sebelum masuk cerita gue mau infoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga kayak Mas Rizdi di sini, di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal aku hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Aduh Bang, gak usah lama-lama lagi Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana cerita itu Bang? Jadi kan saya dulu masuk sekolah SMK itu sekitar 2014-an gitu. Sekitar 4-6 bulan udah dipanggil PKL. Karena saya kan lulus reksi lah gitu dari muridnya itu. Walaupun saya baru kelas 1 juga gitu. Entahlah itu kebijakan sekolahnya gimana. Mungkin karena muridnya banyak ya Bang ya. Jadi dia tuh ngejar targetnya juga supaya semua dapet PKL. Apalagi kan jurusannya hotel doang ya Bang. Cuma satu doang itu jurusannya hotel. Jadi dia ngejar targetnya kelas 1 dapet PKL. Ibaratnya padahal saya sekolah juga belum tau-tau banget masalah ilmunya gitu. Materinya segala macem. Tapi kepilih gitu Bang. Terus juga saya awalnya mah gak minat-minat banget PKL Bang. Iya jadi saya sebelum interview juga. Temen-temen saya mah kan banyak yang kayak belajar segala macem gitu ya. Ibarat kata tekun lah. Saya mah lebih ke bodo amat gitu Bang. Kayak lebih mikir yaudahlah lulus syukur. Enggak lulus ya tinggal sekolah lagian. Belum siap gitu Bang jujur itu. Belum siap. Pemikiran saya gitu malah saya yang lulus seleksi. Entah dia seleksi aja dari apa gitu ya Bang. Tapi malah saya yang lulus gitu. Akhirnya kan PKL ya saya Bang. Ya dapet sebulan mah belum ada apa-apa sih Bang. Masih biasa aja biarpun pas baru masuk hotel ya Bang. Apalagi menjelang malam kayak rasa-rasa serem itu udah mulai kerasa Bang. Saya kadang suka mikir gitu. Suasananya tuh kayak beda banget gitu antara siang pagi gitu. Daripada pas malamnya gitu di hotel. Apalagi kan di hotel tuh kan Bang gak selamanya rame. Jadi rame-nya tuh kadang di jam-jam pagi. Nanti kan dia udah beres makan atau apa-apa dia masuk lagi ke kamar. Atau pada meeting segala macem. Nah saya dulu ditempatin di bagian bangket. Jadi beres-beres ruang meeting gitu Bang. Nah saya jadi kalau apa sih sebelum meetingnya dimulai gitu kan ya Bang. Diberesin dulu sama ininya petugasnya lah bagiannya tuh. Nah saya juga kadang dapetnya sip malam mulu Bang. Cuma kan saya gak mikir aneh-aneh lah Bang. Cuma kata orang tua saya juga gitu. Ibu saya suka bilang udah bismillah aja lah. Gimana nanti gitu. Ya saya tekunin. Cuma lama-lama juga kerasanya beda Bang. Bahkan saya pernah gitu Bang ya. Ini jempol saya ini ya. Jadi kejadiannya tuh pas maghrib, pas ajar maghrib gitu. Saya kan mau sholat ya Bang ya. Dari lantai dua ke bawah. Cuma karena kalau pegawai mah kan gak boleh naik lip tamu ya Bang ya. Ada lip pegawai khusus. Nah saya kalau nunggu lip pegawai kan lama kadang penuh ya malas. Saya orangnya malesan gitu. Mending naik tangga darurat aja gitu. Saya lewat tangga darurat. Ya begitu masuk dari lantai dua ke bawah ke basement. Begitu buka pintu basement ya kan. Posisi ini kan ngebuka pintu ya Bang ya. Saya keluar. Nah saya pas mau nitup pintu. Ini tangan saya tuh malah kejepit Bang. Itu ya maksudnya gak masuk akal gitu ya. Di hotel pintunya tuh kan berat banget ya. Kayak dari besi gitu nuntupnya juga susah. Ini kayak nutupnya kenceng. Kenceng banget itu. Malah sampai kena ini saya nih. Kena jempol. Iya malah si kukunya ini kan ininya setengah ini kena gitu. Dulu tuh sampai ya Allah sampai copot lah ini tuh. Cuma kan dulu pas baru ke Kenciatma belum kerasa apa-apa Bang. Kayak lino doang. Taunya sampai rumah tuh disini doang. Kayak darah yang di dalam gitu pokoknya. Cuma saya sampai rumah pun kan diobatin sambil mikir. Orang tua pun nanya gitu. Kok bisa kamu kejepit pintu yang besi yang berat gitu. Kata saya gak tau. Lagian kalau maksudnya kalau ketiup angin gitu. Secara kan hotel tuh tempatnya tertutup. Gimana caranya gitu ada angin gitu ya tiba-tiba. Terus kalau pintunya nutup sendiri. Gak mungkin itu pintunya berat. Itu kan bukan pintu otomatis yang bisa nutup buka. Mana kenceng Bang itu sampai saya gak PKL sekitar 2 minggu. Malah saya tuh kan beres PKL tuh harusnya ditambah PKLnya. Karena kan saya banyak liburnya sakit. Nah dari kejadian itu kan saya yang sempat gak PKL ya Bang ya. Sekitar 2 minggu. Akhirnya kan mulai PKL lagi. Akhirnya mikirnya kemarin yaudah lah ya mungkin kecelakaan gitu. Gak apa-apa gitu. Saya lanjut PKL Bang. Nah dapet sekitarnya semingguan apa. Mungkin kurang lebih seminggu sampai 2 minggu ya. Ada temen PKL saya cewek gitu ya Bang ya. Maghrib-maghrib juga dia di pintu darurat itu. Jadi pas itu tuh dia ngejerit gitu Bang. Tiba-tiba aja? Tiba-tiba ngejerit. Kan di hotel tuh kan dikasih HT satu orang ya. Nah kan dari HT tuh kedengar. Saya juga ngedengar ada yang ngejerit gitu. Kenapa kan langsung pada rame ya nyamperin dia. Taunya dia langsung kejar gitu. Ngejerit kayak orang apa sih ketempelan gitu. Kesurupan. Oh kesurupan. Iya. Akhirnya kan diobatin ya Bang ya. Maksudnya dibacaan doa segala macem. Cuma waktu itu dia belum bisa ditanya. Masih diem gitu. Akhirnya kan dia dipulangin ke rumahnya. Dianterin sama pegawai hotelnya juga. Besoknya dia gak PKL. Jadi abis kesibat ya. Kalau bahasa Sundanya tuh ketempelan lah bahasa Indonesia. Dia langsung gak PKL. Nah dia cerita di WA. Kata dia. Dia tuh pas di pintu darurat itu. Pas lagi turun gitu. Keluar. Ngeliat ada kaki sepotong. Kaki doang. Kaki doang jalan. Maksudnya kayak orang jalan. Cuma kakinya aja. Gak ada badannya. Gak ada. Dia pas begitu liat. Itu kan sok ya kaget. Langsung ngejerit. Iya. Taunya dari itu mungkin hawa kaget. Atau pikiran kosong. Pokoknya langsung ketempelan. Sakit aja dia langsung. Ya juga langsung sempet gak PKL seminggu. Kan dari situ mulai tuh anak PKL tuh mulai goyang lah pemikirannya tuh. Karena udah sama anak PKL juga kebagian malam ya sipnya tuh. Mulai mikir. Waduh ini gimana sih. Kayaknya hotelnya tuh kayak gak bener atau apa gitu. Tapi kan serba-sala Bang. Kita kalau gak PKL juga gak dapet nilai. Iya betul. Mana itu udah PKL dapet sebulan dua bulanan. Sayang. Masih lama. Masih empat bulan lagi. Kan idealnya sekitar enam bulan ya Bang. Betul. Akhirnya kan tetap dilanjutin sambil. Saya juga kayak mikir. Waduh ini gimana sih. Sesuatu waktu saya kan harus beres-beres ruang meeting di lantai dua ya Bang. Nah. Di lantai dua kan emang khusus ruang meeting ya Bang. Sekitar ada tiga biji ruang meeting. Tiga ruangan. Nah saya kan ke atas sendiri. Itu mah beres isya lah Bang. Jam delapanan gitu saya ke atas. Nah di lantai dua ini ada lukisan. Yang gambarnya tuh abstrak gitu Bang. Tapi suasananya ini. Kesannya tuh warna merah sama warna hitam gitu. Kayak nyatu gitu. Dia tuh kayak lukisannya mah cuma kuda-kuda gitu. Tapi dia bentuknya abstrak Bang. Abstrak gitu ya. Iya gak jelas. Tapi suasananya merah gitu. Awalnya mah ya saya lewat-lewat biasa. Cuma kadang ngeliat lukisannya tuh kayak ada yang beda ya gitu. Saya perhatikan itu kadang. Ada yang gimana sih lukisan ini. Kayak ada yang beda aja gitu. Ya saya gak peduli beres-beres ruang meeting aja gitu. Masuk ke ruang meeting beres-beres gitu. Udah beres-beres ruang meeting nih sekitarnya setengah jam lah beres. Saya kan duduk-duduk nyantai ya Bang ya. Saya mikirnya kalau langsung ke bawah pasti disuruh kerja lagi gitu ya. Saya yaudahlah nyantai dulu gitu Bang di atas. Taunya gak denger ada orang jalan. Kan lantai dua itu kan kedap banget ya kayak suara. Nah lantainya kan maksudnya dari lantai ya. Dari keramik gitu. Jadi kalau orang jalan kan kedengar ya Bang ya suara kakinya gitu. Saya mikir. Aduh ini supervisor. Main naik aja ke atas ya gitu. Mikirnya ya orang lagi nyantai juga. Udah gak apa-apa lah katanya tuh. Suaranya makin kedengar tuh. Saya awalnya gak mikir aneh-aneh Bang. Mikirnya orang kali. Nah pas denger ke depan sampai ke deket pintu suaranya tuh. Kayak langsung otomatis. Ini ya Bang ya kayak nengok gitu. Wah ini pasti supervisor gitu. Pas saya nengok gak ada siapa-siapa. Kosong itu. Kosong. Padahal suaranya kedenger gitu. Suara sepatu pantopel gitu ya. Jangan kan kedenger ya. Udah deket pintu saya nengok. Tadinya saya kan mau nanya gitu Pak. Tapi begitu. Itu gak ada orang. Gak ada orang sama sekali. Jadi siapa ya. Saya lihat tuh keluar Bang. Penasaran. Terus saya lihat juga keluar. Apa di ruang meeting yang lainnya. Saya buka ruang meeting yang lain gitu. Kok gak ada siapa-siapa. Saya balik lagi ke ruang meeting yang saya kerjain gitu Bang. Memang saya mikir aja. Apa ya tadi. Aneh gitu ya. Suma yaudahlah gitu. Udah deh saya langsung ke bawah aja. Gak apa-apa kerja lagi. Di sini serem gitu ya Bang ya. Saya langsung ke bawah lagi. Nah kayaknya saya kan selesai beres ruang meeting. Langsung ke bawah. Cerita lah ke pegawai yang lain. Dia bilang. Emang di lantai dua dari dulu katanya. Ya gitu lah. Katanya dia bilangnya gitu aja. Kan saya penasaran ya. Kan saya bilang. Angker bukan katanya gitu. Cuma dia tetap bilang. Enggak usah. Enggak usah mikir gitu. Pokoknya kamu kalau beres-beres. Terus ruang meeting di lantai dua. Ngajak temen kamu yang siap malam. Kalau enggak ajak yang. Siapa aja. Yang di sini kan PKL banyak. Kata dia. Enggak usah sendiri. Saya kan orangnya tetap penasaran ya. Ya emang kenapa gitu. Serem bukan. Enggak. Kata dia tetap tutupin gitu ya Bang ya. Terus anehnya lagi. Emang di lantai dua ini kan. Setiap malam Jumat ya. Sering banget pengajian. Jadi ruang meeting di lantai dua. Sering dipakai pengajian. Kalau enggak ada yang pakai. Alhamdulillah gitu. Lah Bang gitu. Cuma. Biarpun saya yang dipakai pengajian. Juga hawa itunya kayak. Enggak hilang gitu Bang. Hawa serpnya tuh. Terus kan lama-lamanya pun. Berapa harinya. Berapa hari ke depan pun. Saya suka dengar juga gitu. Dengar-dengar. Yang cerita di situ juga pada bilang. Kalau tamu juga komplain Bang. Di situ. Jadi di lantai dua pun. Tamu ngerasa ada gangguan. Jadi ya ada tamu yang mau ke kamar mandi. Dari ruang meeting itu jalan. Kan lantai dua ini kan sepi ya Bang ya. Gitu tuh. Jadi dia juga sering komplain ke hotel. Kalau lantai dua ini. Agak-agak gimana gitu. Kata dia tuh. Ada-ada gangguan itu. Malah sempat dia bilang. Ada yang ngasih saran gitu. Katanya lukisan di lantai dua ini diganti. Gitu. Oh iya. Lukisan yang abstrak tadi. Iya. Yang abstrak tadi harus diganti. Saya kan dengar gitu. Makin ya Bang ya. Aduh. Kata saya tuh ini gimana. Mana si malemnya ada mulu gitu ya. Kan ibaratnya kalau kita komplain juga enggak enak. Kan anak PKL banyak. Harus diatur waktunya. Saya suka mikir aja bingung gitu ya. Yaudah lah ke satu gimana lagi nah. Yang penting gue beres aja cepat PKL. Saya mikirnya gitu. Saya tetap melanjutin PKL. Nah ternyata gangguannya ini bukan di lantai dua aja Bang. Ada di lantai. Kan di hotelnya tuh ada lantai L. G. Satu baru dua ya Bang ya. Nah di lantai G ini. Ini kan lantai G ini tempat ruang meeting ya Bang. Cuma bisa terhubung ke depan. Ke pintu lobby. Iya. Tapi di lantai G nya ini. Kalau nggak dipakai. Apa sih meeting atau ada acara gitu. Dimatihin lampunya. Gelap banget gitu. Gelap banget ya. Oh. Nah satu waktu saya dapat sip malam. Sekitar jam sepuluhan malam lah. Kan sipnya tuh dari sore. Sampai jam 11. Jam 12 ya Bang ya. Nah saya jam 10 tuh kesitu. Ya lewat aja gitu namanya tuh. Cuma pas lewat tuh kayak. Jalan gitu ya Bang. Tiba-tiba kayak. Ngeliat di samping tuh. Kayak ada orang gitu. Kayak kakek-kakek gitu. Tadinya kan karena saya lagi bengong ya Bang ya. Nggak mikir aneh-aneh. Saya cuma lewat. Oh gitu di hati tuh. Oh kakek-kakek. Cuma pas agak jauh. Hah. Kakek-kakek. Kasih gitu ngapain sih tempat gelap gitu. Ini tamu ke segi itu ya. Saya langsung balik lagi gitu. Kan posisinya itu kan di pantry ya. Jadi pantry tuh khusus. Kayak dapur gitu. Tapi dapur kecil gitu ya. Khusus yang pekerja itu. Saya bilang gini. Tamu ngapain di pantry gitu. Ini kan khusus pegawai. Saya balik lagi liat. Kok nggak ada nih kakek-kakek. Ah yaudahlah gitu. Ketika saya tuh bodo amat. Saya ke bawah tuh ke restoran. Ngomong ya cerita ke supervisor. Pak tadi ada tamu kakek-kakek di lantai G. Ketika saya tuh ngapain ya. Lagian di tempat gelap gitu. Bapak-apaknya bukan dinyalain gitu ya. Ada tamu gitu. Kata dia tuh. Aduh senang kamu mau makan ya. Jalannya tuh liat-liat dulu. Jangan lewat yang sepi gitu. Yang udah yang ruangannya nggak kepake. Udah kamu kalau mau ke lobby. Kan tinggal naik klip. Kata super pesennya tuh. Dari atas kamu turun sampai ke lobby. Udah disitu kan rame orang. Jangan iseng-iseng lewat tempat-tempat yang lagi nggak dipake. Kata dia. Kesetnya emang kenapa pak. Aduh senang itu kan biasanya si kakek. Jadi dia bilang gitu doang. Saya kan makin aneh ya. Iya. Si kakek gitu. Maksudnya tuh orang apa-apa gitu. Saya kan bilang. Si kakek apaan? Udah. Maksudnya saya harus jelasin. Udah yang penting dia emang nggak ganggu ini. Emang suka disitu tinggalnya. Dia bilang gitu. Oh yaudah pak. Kalau itu nggak apa-apalah. Terserah. Nah sempat juga di lantai dua lagi nih bang. Kejadiannya. Ini mah berdua malah. Saya kan. Ingat ya. Saya nggak boleh beres-beres sendiri ya. Saya ngajak banget. Dua dong ini. Beres-beres ruang meeting. Biasa lagi beres-beres. Kayak ngedenger suara ini bang. Kayak dengungan macan gitu. Kayak apa sih. Suara macan. Graman macan. Kan khas banget ya bang ya. Iya. Maksudnya kayak suara itu bener-bener nggak ada yang bisa niru lah gitu. Bener-bener kayak tau lah. Kalau dia suara itu kayak gimana. Kedenger itu. Kan saya di dalam ruang meeting berdua ya. Biasa lagi beres lagi. Lagi pada becana. Kayak suara gramnya. Kedenger gitu bang. Saya langsung pada saling dirik sama temen. Hah. Suara apaan sih ke saat itu gitu. Kata mentah. Ah udah-udah setel musik aja yang kencang gitu. Setel musik yang kencang ya bang ya. Biasa terus kan dia mah. Beres-beres ruang meeting. Tapi sambil deket apa sih. Malah geser-geser ke deket pintu ruang meetingnya. Ke pintu keluar. Saya bikin ini anak ngapain. Agak ngejauh gitu ya. Saya nggak bikin berpindu takut kali ya bang ya. Saya antang aja beres-beres ruang meeting. Terus kedenger lagi kedua kali. Temen saya langsung lari bang. Terus saya tuh. Waduh ini orang parah. Dia tinggal lu tuh. Tinggal dia langsung lari ke ini. Ke pintu darurat gitu. Saya. Waduh ke saya tuh. Saya kan orangnya penasaran ya bang ya. Tetap saya cari. Gimana sih ini suaranya. Saya balik lagi terus. Pas lewat yang apa sih. Yang lukisan abstrak tadi. Saya mikir. Ih ini gimana sih kayak lukisan tuh. Kalau lewat sini tuh. Kayak pengen ngeliat gitu bang. Kayak lukisannya itu. Tapi kalau diliatnya juga serem. Jadi suasananya kayak gelap merah gitu. Tapi kalau lewat kita pengen ngeliat aja ke lukisan itu. Akhirnya kan saya cari-cari suaranya yang tadi. Tetap nggak ada gitu. Saya mikirnya yaudahlah gitu. Mungkin apalah. Nah saya sempat sompral bang. Kan saya kesel ya. Saya kayak ngomong sendiri. Kan temen saya udah sampai di bawah ya. Kalau dia lari gitu. Saya ditiga kata saya tuh. Udah gila kalau mau ngeganggu. Mas kalian wujud-wujud kata saya tuh gitu. Nggak usah ngeganggu mulu kata saya tuh. Sekalian aja kalau mau muncul-muncul. Jangan kayak gitu. Saya diem dulu. Nggak ada tuh. Nggak ada suara apa-apa. Ya saya pulang bang. Saya kan pulang di motor ya bang ya. Dulu pakai motor bapak saya gitu. Saya pas bawa motor juga kayak ngerasa. Aduh kayak punggung berat juga nih gitu. Cuma dulu mikirnya kan. Masuk angin gitu. Ya Allah lah. Nggak apa-apa gitu. Masuk angin mungkin. Bawa motor sampai rumah gitu. Terus saya tidur. Saya mimpi bang. Pas di mimpi tuh ketemu macan. Putih dua biji. Itu kan. Abis dia posisinya di depan saya banget. Di mimpi tuh. Dia seakan-akan tuh kayak. Di perasaan saya tuh kayak ngasih tau. Kalau dia emang diemnya di lantai dua itu. Dikasih tau kalau ada lah. Aduh. Saya kan di mimpi namanya orang mimpi kan. Nggak bisa apa-apa ya gitu. Langsung kebangun. Pas bangun tuh kata-kata. Oh iya ya. Tadi saya nangtangin ya ke saya tuh. Aduh ke saya tuh ini. Mati-mati yang tadi di mimpi tuh. Itu kali yang isinya. Ya mungkin nggak tau juga sih bang. Allah walam lah kesitunya. Saya lanjutin tidur ya bang ya. Mimpi lagi yang macannya itu. Tapi yang kedua kalinya ini. Si macannya ini. Posisinya dia kan kayak lagi duduk gitu ya bang ya. Berdua gitu. Nah di belakangnya ini ada yang kakek-kakek. Ya tadi temuin di lantai G. Kayaknya mah mungkin. Entah itu piaraan dia atau gimana di alamnya gitu. Allah walam gitu. Tapi ada sih kakek-kakeknya itu. Ada kakek-kakek sama macan yang dua biji ini. Nah yang kakek-kakeknya ini. Ngeliat saya kan senyum-senyum gitu ya bang ya. Saya kan kaget langsung bangun lagi. Langsung pas bangun tuh. Sekitar jam 3 malam. Nah kan kebetulan tiap malam tuh. Bapak sama mamah saya kan suka sholat tahajud ya bang ya. Jadi saya tunggu mereka beres sholat. Saya samperin ke bapak saya gitu. Pak tadi ini ada kejadian gini-gini. Saya cerita. Saya ngomong sompral di hotel. Terus mimpi gini-gini. Kata bapak saya tuh. Udah gak apa-apa sih. Nah lagian kita menggosok terlalu sama kayak gitu. Udah kita baca ini aja. Ya kursi doa doa. Udah kamu kan. Kebeneran bangun jam 3. Kamu sholat tahajud aja. Udah kata bapak saya. Lagian besok. Juga kan siang kamu harus PKL. Udah jangan mikir aneh-aneh. Kata bapak saya tuh lagi. Gangguan-gangguan gitu mah. Gak apa-apa. Udah. Ya saya sholat tahajud. Tidur lanjutnya dulu. Langsung besoknya PKL. Cuma kan. Pas kita PKL tetap kebayang-bayang gitu bang. Maksudnya. Bener ada gak sih yang itu tuh. Penasaran gitu ya. Yang kakek-kakek tadi sama yang macannya tadi. Beberapa waktunya juga. Sempet ada lagi bang. Jadi ada anak PKL kejebak di lipegawai. Pas kejebak kan. Di pintu lipegitu kan ada. Kayak mikrofon yang bisa terhubung ke peron office ya bang ya. Iya. Nah pas kejebak. Dia di lipe langsung dia langsung ngomong ke peron office gitu. Kayak bang kejebak-kejebak. Tapi pas dia ngomong kejebak juga. Kayak dia langsung ketakutan gitu. Kayak ngeliat cewek kata dia tuh di ruang itu. Kan kalau lipegannya error ya mati lampunya bang. Iya mati. Nah mati ya. Nah dia kayak teriak-teriak gitu. Ada cewek segala macem pokoknya gitu. Pokoknya lipegannya di benarin gitu. Nah lipegannya benar dia cerita. Katanya pas lampunya mati kata dia tiba-tiba di depan kayak ada cewek gitu. Kan dia kaget yang langsung begini langsung nunduk gitu. Terus pas lipegannya udah sampai atas udah kebuka lagi pintunya gak ada itunya. Ceweknya. Si cewek ini. Terus kan namanya di hotel kan rame antar pegawai itu pada ngomong-ngomong. Iya. Ngomongin anak PKL itu. Terus dia bilang katanya belum lagi. Kejadiannya kan sama terhubung sama anak PKL yang cewek tadi bang yang cerita. Dia ngeliat kaki sepotong. Pasulupan gitu. Terus udah lama denger kaki yang sepotong. Belum tangan saya kejepit. Belum anak PKL itu. Terus yang kerja udah lama disitu pegawai cerita. Udah itu mah kali si cantik. Saya langsung ngeliat gitu. Si cantik siapa pak? Siapa pak? Saya bilang gitu. Kata dia tuh ada. Udah gak usah tau anak-anak PKL ini mah pegawai lama aja yang tau. Ketanya itu. Iya pak siapa yang digagukan anak PKL? Ketanya itu bilang gitu. Ya saya juga ngerasa pak kayak ada hawa-hawa aneh mulu gitu saya. Diingganggain juga kalau ada yang bagaimana pak? Saya bilang gitu. Ya tetep bilang. Udah itu mah dulu ada kejadian gitu. Udah gak usah tau. Udah kamu kerja-kerja aja PKL lulus. PKL udah bikin laporan beres kamu kan. Sekolah lagi lanjut. Udah gak usah tau. Ketanya itu gitu. Terus kan akhirnya kan di briefing itu. Itu diselesaikan ya beres briefing. Saya kan tetep penasaran ya bang. Udah mah maksudnya. Udah mah yang tadi macang. Terus kakek. Terus juga yang kaki. Terus ada yang ngeliat si cantik siapa gitu ya. Saya mikir-mikir gitu. Terus saya sempat nanya juga. Ke yang udah lama kerja disitu yang lain gitu. Katanya mah itu di lantai satu. Yang apa itu? Yang si cantiknya ini. Yang si cantiknya di lantai satu. Cuma dia ini suka masuk ke di pegawai. Nah katanya. Kalau gak salah dulu ada kejadian di pegawai itu. Entah gimana lah gitu. Dia gak cerita juga. Emang juga di hotelnya juga ada keanehan bang. Jadi lantainya itu kan. Dari satu, dua, tiga, langsung lima. Gak ada empat. Gak ada ya. Gak ada. Kan lantainya sampai dua belas lantai ya bang. Nah dari dua belas ini empat gak ada. Jadi langsung lima. Nah setiap saya tanya. Pak kenapa gak ada lantai empat gak bisa ngitung. Bukan saya bilang gitu. Enggak disini emang lantai empat tuh gak boleh ceritanya gitu. Katanya tuh. Kepercayaannya. Saya bilang maksudnya gak boleh gimana emang. Cuma angka doang. Saya bilang gitu kan. Lagian cuma angka. Pak bukan apa-apa ini. Dia tetap gak boleh. Lantai empatnya ini. Kan maksudnya. Saya juga makin mikir. Hotel itu gak sebagus yang dibayangin gitu. Saya mikirnya. Wah hotel itu megah banget. Terkel di hotel enak. Ketemu-temu orang-orang penting gitu. Segala macem. Tapi dibalik. Dari itu juga cerita-cerita mistisnya kayak kental banget gitu bang. Di hotelnya itu. Apalagi nih hotel ini. Saya juga kan sempat dengar katanya tuh dulu. Kayak kuburan umum. Atau apa gitu. Kuburannya dipindah. Dibangun hotel. Bekas kuburan umum. Emang sih kuburannya gak ditimpa. Katanya mah gitu. Dipindah-pindahin terus dibangun hotel. Cuma saya juga sempat mikir. Apa bener gak di. Apa bener dipindahin semua gitu. Apa di ketinggalan gitu. Terus juga kan. Katanya juga kuburannya kuburan lama. Yang udah gak keurus. Jadi udah jarang orang jarah kesitu. Mungkin kayak udah pada lupa lah gitu. Saya mikir. Gak mungkin juga ini gak ada yang ketinggalan mah gitu. Apa jaman yang si cantik tadi gitu. Saya mikirnya gitu. Cuma ya itu masih nerka-nerka aja gitu ya bang. Dari cerita segala macemnya gitu. Belum juga kan tamu juga komplain. Yang masalah lantai dua tadi. Yang ada macannya atau entah apalah gitu bang. Ya tetap saya lanjutin PKR. Bang yang masuk ke empat bulan juga. Lama-lama juga udah mulai kayak biasa gitu bang. Jadi seakan-akan tuh saya udah tahu gitu bang. Di lantai satu itu ada yang cewek. Yang tadi ada lantai G ini ada yang kakek-kakek. Lantai dua ini ada yang macannya ini. Nah udah ketemu di mimpinya ini. Cuma kalau buat wujud bener-bener. Wujud banget belum sih bang. Terus juga pernah dimangkan lantainya ini sampai lantai dua belasnya bang ya. Nah lantai dua belas ini ruang terbuka gitu. Jadi itu cuma bisa diakses lewat lipegawai. Gak bisa lewat lipegawai. Lep tamu gak sampai ke situ. Kan namanya anak pakaian kan seneng ya bang ya di hotel. Oh foto-foto kita di atas nih. Jadi beres apa sih beres udah absen. Beres pekerjaan gitu absen sebelum pulang kantai dua belas tuh ke atas gitu. Di atas tuh foto-foto ramean gitu. Cuma pas beres foto-foto. Saya kan ikut foto-foto ya bang. Saya malah foto-foto sendirian. Saya foto ke bawah gitu. Bagus dari atas nih gitu. Temen mah foto berempat bertiga gitu. Foto-foto. Sampai udah beres nih foto-fotonya nih bang. Masuk ke lantai. Ke apa sih ke lipe. Mau pada pulang lah. Cuma di lipe ngeliat gitu bang. Kayak kan ada foto berempat ya. Ada ceweknya satu. Eh ceweknya dua. Cowoknya dua ya. Pada foto-foto nih. Terus ada satu lagi cewek. Tapi ini gak jelas gitu bang rupanya. Tapi cuma rambutnya gitu ketutup. Jadi kan ini posisinya berempat ya bang ya. Ada foto lagi di belakang. Ada lagi yang di belakang. Cuma dia kayak nengok doang. Jadi keliatan rambutnya gitu. Kan ini pada tegang ya bang. Ini siapa gitu maksudnya tuh ke foto. Cuma di zoom-zoom juga gak jelas. Karena dia tuh cuma keliatan bagian rambutnya itu pun gak terlalu jelas. Jadi kayak gurem-gurem gitu. Iya, iya. Buat foto jelasnya gak terlalu. Cuma kan pada penasaran ya. Udah penasaran kaget, takut gitu ya. Mana di dalam lip gitu. Kau satu ini gimana sih fotonya. Kan saya penasaran jadi gini di zoom-zoom. Kalau di jumpul mah gak terlalu jelas. Tapi kalau di fotonya ditarik lagi gitu. Kayak foto biasa lagi. Ada gitu. Jelas orang gitu. Jelas gitu. Cewek kayak nengok gini. Perasaan sih kita kan ceweknya dua. Cowoknya tiga. Saya gak ikut foto. Berarti kalau ini foto berempat. Yaudah empat. Kok ini ada lima? Satu lagi cewek siapa gitu. Akhirnya kan ngomongin kayak gitu ya itu. Mana sekitar jam sembilan malam di lip. Tiba-tiba lipnya mati. Ya usah. Kan pas lipnya mati apa ya. Lip di hotel kan kalau udah mati diem. Gak ke bawah, gak ke atas. Langsung buru-buru mencet tombol darurat ya. Yang langsung terhubung ke peran opis. Langsung bilang gini-gini. Kata dia. Yaudah yaudah tunggu. Itu yang ceweknya kan udah pada ngejerit ya. Udah malam gitu. Udah baru liat foto kayak gitu. Terus juga lipnya mati lagi. Saya juga duk. Saya tiba-tiba. Gak tau lah saya udah gak mau banyak mikir gitu ya. Akhirnya kan. Tau gimana ya tuh lip tuh. Kalau lipnya, lip pegawai mati nih. Jadi si apa sih yang tambang daruratnya ini. Tali daruratnya ini. Ngarahinya ke atas. Ke lantai 12. Apa sih harus dari lantai 12. Diam dulu lipnya tuh. Nanti di lantai 12 baru normal lagi. Akhirnya kan pas lipnya mati. Nah naik tuh ke atas ke lantai 12 lagi. Saya kan kaget ya. Aduh ini udah mampot. Tadi ini naik ke lantai 12 lagi ya Bang ya. Iya ya. Lanya kan pelan-pelan naik tuh ke atas ya Bang. Ke lantai 12 ini. Nah di lantai 12 ini. Dia langsung otomatis si pintunya ngebuka dulu. Pas si pintunya ngebuka gitu ya Bang. Kan udah pada apanya. Itu mah karena saya juga gak mau ngeliat ya Bang. Pokoknya pada nutup mata semua gitu ya. Lipnya ngebuka gini. Kan gak pada ngeliat apa. Pokoknya pada nutup aja. Nah baru nutup. Nutup lagi nih si lipnya ini. Nah udah nutup baru dia ke lantai basement. Dari atas tuh. Emang pas ngebukanya ini gak ada apa-apa lah pokoknya. Nutup langsung ke lantai basement. Dia dari basement baru kita tuh. Baru apa sih berlima tuh langsung pada liwah lah Bang. Lipet gitu. Langsung pada cerita. Aduh gimana sih hotel tuh. Kayak gak bener amat. Kayak anak PKL kenal lagi-kenal lagi gitu. Terus kan lama-lama kan. Maksudnya pada pulang gitu ya Bang. Ya biasa pada pulang gitu ke rumah. Saya kan orangnya penasaran gitu. Saya sambil bawa motor pulang di jalan mikir aja. Ini gimana sih hotel tuh. Maksudnya kayak. Awalnya mah kan angkernya cuma biasa ya gitu. Cuma yang suara-suara kok gini. Ini mah makin parah gitu. Kayak ganggu banget gitu ya Bang. Kan anak PKL tuh. Udah mah ke foto gitu ya ceweknya ini. Nah pas saya pulang. Saya mimpi lagi Bang. Katamu. Yang itu. Yang si ceweknya itu. Di mimpinya. Si ceweknya tuh kayak masih muda gitu Pak. Nah tingginya mah lumayan lah dari sama saya mah dia agak tinggi dikit lah. Tapi di mimpi mah kan namanya mimpi gak terlalu jelas ya Bang ya. Wajahnya gimana. Pokoknya dia cewek. Kayak ya kalau itu mah modelnya kayak kunti gitu Bang. Oh iya iya. Cuma bagian mukanya gak terlalu keliatan. Dia kayak nunduk banget gitu depan saya tuh. Saya kan di mimpi kayak ketakutan. Cuma kan namanya orang tidur apa sih tidur rumah kan mimpi gak bisa gimana-gimana Bang ya. Saya bangun tuh. Terus bangun posisi kita bangun tuh. Pernah gak sih Bang? Kita bangun nih Bang. Mata kita malek tapi kita gak bisa gerak Bang. Oh rep-rep. Haa rep-rep gitu. Pas saya bangun kan rep-rep gitu. Pas rep-rep-rep ini kan di kasur. Kasur saya kan agak tinggi ya Bang ya. Ada kaki-kakinya gitu. Jadi kalau ada orang naik tuh kerasa ya Bang ya kayak gitunya. Saya kan di rep-rep gitu gak bisa gimana-gimana. Terus kerasa kayak ada yang duduk disitu disamping. Kan namanya di rep-rep kan kita bisa ngerasain sekitar ya Bang ya. Kayak gini tuh kayak ngerasain gitu. Kayak ada yang duduk gitu di deket saya. Waduh saya langsung gimana gitu. Serba bingung ya udah sama di rep-rep. Udah mana kayak gitu ya gitu. Mata diperamin udah bingung loh Bang gitu. Serba. Itu akhirnya kan dipaksa ditenangin. Kayak dibaca bismillah segala macem pokoknya Bang. Bisa tuh pas saya gak rep-rep pas bangun langsung. Mencet gak ada. Gak ada apa-apa. Terus saya mikir. Perasaan tadi kerasa ada yang duduk gitu. Terus kayak kan penasaran aja saya giniin. Itunya tuh kerasa ketika itu kalau ada orang duduk. Tapi ini kok gak ada gitu ya. Saya lanjut tidur ya Bang ya. Di rep-rep lagi. Cuma yang kedua. Lanjut. Cuma yang kedua kan saya di rep-rep-repnya posisi tidur begini ya Bang ya. Tunggu ruang ngadep ke atas gitu. Ngeliat banget itu di pojokan. Cuma kan kebuka matanya kan kayak setengah doang ya Bang. Kayak gurum-gurum gitu. Keliatan itu ceweknya. Jadi kayak di pojokan itu tapi di atas posisinya. Terbang? Gimana sih Bang? Kayak dia megangin tangannya gitu. Ya cuma kayak kalau kayak di film-filmnya kayak di film-film. Cuma gak terlalu jelas juga ya. Entah dia megang. Entah dia terbang juga sih Bang. Karena kan posisinya mata juga gak terlalu ngeliat banget ya gitu. Jadi agak-agak gurum gitu. Cuma keliat Bang dia di ujungnya gitu. Ceweknya itu kan saya mau langsung tidur lagi Bang ya. Buru-buru dipaksa tidur lagi tuh. Ketemu lagi di mimpi sama itu. Dipaksa bangun nih. Di hadap-hadap lagi itu. Aduh ya Allah. Kalau diingat-ingat sampai kayak orang mau frustasi Bang gitu. Akhirnya kan yang ketiga kali bangun nih. Saya bangun langsung buru-buru. Tidur sama mamah saya gitu. Langsung ke kamar mamah saya. Langsung bilang gitu. Udah gak sanggup. Mau tidur berdua aja kayak satu gitu. Mamah saya kan namanya orang baru bangun ya masih lulu-lulu gitu. Kenapa sih? Kata mamah saya tuh. Enggak-enggak berani tidur sendiri. Bareng aja deh mah. Mamah saya kan bilang. Kamu udah SM kau tidur bareng orang tua gitu. Terus saya tuh. Enggak kuat mah udah. Nanti aja pagi ceritanya ke saya tuh gitu. Oh iya pagi-pagi ceritanya. Tidur saya tuh. Alhamdulillah tidur sama mamah saya. Enggak terlalu direp-erep tuh. Saya bangun. Saya tuh pas subuh ya. Mamah saya kan kalau subuh. Dia sholat subuh ya bangnya rajin. Dan saya pas bangun liat mamah saya beres sholat subuh. Mamah saya nanya. Kenapa? Kata mamah saya tuh. Pas malem. Saya bilang gak tau itu ada cewe di kamar. Hah. Kata mamah saya tuh. Hah pokoknya tadi direp-erep kesitu. Terus ngeliat ada cewe itu. Terus di. Saya ceritanya bang ya detail. Yang dia duduk kayak gitu segala macem. Hah. Kata mamah saya tuh. Kamu kecapean kali tidur. Beres PKL. Badan sakit kali. Jadinya ngeliatnya tuh aneh-aneh. Terus itu enggak. Maksudnya. Kan ngerasa gitu. Orang direp-erep. Terus kerasa mata juga bisa dikedip. Ada. Kata saya tuh gitu ngeliat. Biarpun gurum juga. Enggak. Udah-udah. Gak usah. Udah. Udah pokoknya kamu. Gak usah banyak mikir. Udah. Mending sholat subuh. Setelah mau tidur lagi-tidur lagi gitu. Kan masuk siang ini PKL-nya. Kata orang. Terusnya gitu. Ih. Buru-buru mau tidur. Kasih kebayang-bayang pas malem. Terus mamah saya kayak becana. Udah. Sudah senang kali ke kamu. Katanya gitu. Terus itu. Wah. Tidak tau lah. Pusing. Pastinya saya langsung sholat subuh gitu ya bang. Biasa. Saya nyantai dulu. Akhirnya kan masuk siang nih. Saya masuk PKL gitu. Berangkat. Di motor kan ya bang ya. Pas berangkat mah gak kerasa apa-apa bang gitu. Kayak nyantai aja gitu. Cuma sampai sana. Terus juga gak terlalu kerasa gimana-gimana. Kan kalau PKL-nya masuk siang ya bang ya. Sampai jam sembilanan malam nih. Nah pas jam delapannya kerasa gitu bang. Jadi kalau menjelang maghrib ke malam gitu ya bang. Yang mulai tuh suasana hotelnya beda gitu. Apalagi kalau di hari. Biasa. Jadi gak ada yang meeting. Kalau ada yang meeting kan enak ya. Ruangannya pada keisi. Jadi rame lah gitu. Orang yang meeting pada lewat. Segala macem tamunya. Tapi kalau lagi gak ada yang meeting. Memang ditutup kan. Semua lampu juga kan dimatikan. Jadi ngirit kali mungkin. Gak tau itu bang. Jadi kalau tiap menjelang ke. Apa sih maghrib lewat aja udah beda bang. Nah di hari itu tuh. Saya kan. Pas sekitar isa lah gitu. Mau pulang gitu. Cuma sebelum pulang. Ah kan saya tuh. Bentar lah di luang pantry dulu duduk gitu. Itu di lantai satu. Cuma saya gak mikir aneh-aneh lah. Gitu saya mikirnya udah. Saya ingat kata mama saya. Bismillah aja udah. Gak usah banyak mikir. Baca ayat kursi saya di luang pantry aja. Tadinya. Banyakan sama anak PKI lain. Cuma. Mereka pada ke bawah gitu. Pada turun lah. Saya kan posisi lagi main game ya bang ya. Saya nanggung gitu. Aduh. Udah ke saya tuh duluan duluan. Duluan ke saya tuh. Saya gak banyak mikir ya bang ya. Namanya orang lagi main game. Udah duluan-duluan. Kata temen tuh. Aduh kamu Zuna emang berani sendiri. Bukannya cerita mulu gini-gini. Kata temen tuh. Saya udah gak banyak mikir. Kan lagi fokus main game. Udah duluan tuh. Bentar ini nanggung. Gak sih itu gitu. Saya lanjutin main game. Udah pada di bawah. Saya sendiri tuh. Awalnya saya gak nge. Ya namanya orang main game kan. Fokus. Lama-lama kan. Game-nya gak selesai. Ya ini gak beres-beres main ML saya. Pas lagi main game. Juga mulai mikir. Aduh. Kasi itu nih. Game belum beres. Temen-temen udah pada ke bawah. Waktu udah menjelang makin malam ya bang ya. Kan saya pulangin sekitar jam 9. Yaitu sekitar jam 8. Nah. Kasi itu mikir. Udah lah. Nanti nanggung gitu. Jam 9 aja sekalian pulang. Kasi itu. Gak usah ke bawah dulu. Saya lanjutin main game gitu. Cuma lama-lama suasana kayak. Aduh. Kasi itu tetap. Kayak apa sih. Kayak lirik-lirik juga sih. Lama-lama ya. Aduh. Mana sendiri. Kasi itu. Cuma. Karena fokus sama game gitu. Aduh. Udah lah. Terserah gitu. Akhirnya kan melanjutin main game gitu. Cuma. Kerasa tuh bang kan. Pintu pantry-nya. Kebuka sedikit gitu. Tiba-tiba nutup. Ada yang nutup. Entah itu. Mentah ada yang nutup. Entah gimana. Pokoknya tiba-tiba. Kan langsung pas saya lagi main. Kaget ya bang. Cuma saya langsung mikir positif aja gitu. Ah temen saya pada bercanda kali. Saya langsung ngomong gitu. Jangan bercanda gini-gini gitu. Saya lanjutin main game gitu bang. Cuma mikir lagi. Kalau temen bercanda. Pasti dia masuk dong kita. Anggap aja dia ngetawain kita atau apa gitu ya. Atau pas saya teriakin dia ngejawab. Ini enggak kan saya tuh. Saya mulai mikir tuh. Aduh serba bingung mana main game. Lagi main game gitu. Ah udah lah. Saya tuh gak usah dulu saya kantongin HP. Saya buka tuh keluar. Kayaknya tuh gak ada orang ya. Terus saya kan sambil jalan ya bang. Sambil ngewayat temen. Kayaknya tuh. Siapa sih yang tadi bercanda kan ada grupnya gitu ya. Orang lagi yang pada dibawah lagi pada briefing. Kamu ditungguin dari tadi. Katanya tuh. Oh lagi briefing. Terus kan dia ngirim fotonya lagi briefing gitu. Oh katanya tuh. Terus yang nutupin itu siapa kayaknya tuh. Gak mungkin juga tamu iseng gitu. Di situ kan ruang meetingnya lagi kosong. Lagi gak dipakai. Ada satu itu. Saya mikir. Ah yaudah lah gitu. Biarpun awas serem. Saya depan lip gitu. Langsung nunggu. Apa sih naik lip tamu. Nunggu lip gitu. Terus sambil badan gemeter juga. Duh kasih tuh. Siapa lah kita nutup gitu. Sampai lidik-lidik gitu. Akhirnya kan masuk lip ya bang. Buru-buru tuh saya turun ke bawah. Kan lagi pada briefing ya. Pada nungguin saya. Saya langsung ngomong. Pas briefing tuh kan. Supervisor ngomong. Kamu kemana aja gini-gini nih. Katanya tuh. Biasa Pak main game. Aduh Pak katanya tuh. Boleh gak saya bilang kan. PKN-nya dipercepat gitu Pak. Kata Supervisor-nya. Kenapa emang? Tau lah Pak saya. Ini hotelnya gimana sih katanya tuh. Bilangnya gitu doang saya. Kayak seremnya banyak banget. Saya bilang gitu. Kalau enggak saya emang gak mau ke bagian sip malam dah. Kasih gitu gitu. Kan Supervisor-nya ngomong. Masalahnya schedule-nya gimana kan. Yang PKL bukan kamu doang. Temen kamu. Kan gak mungkin yang cewek di-PKLin. Apa sih dikasih schedule malam. Sedangkan ini kan yang kerja disini harus ketutup. Yang malam ada sih. Yang ada pagi ada. Kata dia gitu. Udah kan kamu cowok. Bagian malam ya wayahna lah. Kata-kata gitu. Diganggu-ganggu dikit pun udah aja bodo amat atau apa. Kasih gitu Pak keseringan diganggunya gimana. Kasih itu saya bilang gitu. Kata Supervisor-nya. Ya udah makanya kamu jangan terlalu ditanggepin ya gitu. Kata-kata Supervisor-nya. Saya bilang. Ya bukan masalah gitu. Apa namanya orang takut mah gitu ya. Gimana lagi saya bilang gitu. Dia mah cuma ngomongin becana doang. Ya udah sih cantik paling gila. Kata-kata si cantik lagi. Aku pusing gak sih gitu. Akhirnya kan beres ya Bang. Beres briefing. Saya pulang gitu ke rumah. Akhirnya di perjalanan juga aman gitu. Maksudnya pulang jam 9-nya gak ada apa-apa. Sampai rumah begitu masuk gitu. Kan nutup pintu ya begitu masuk. Kayak perasaan tuh kayak ada yang ikut gitu. Bayang. Kayak ada yang ikutin gitu saya tuh. Iya-iya. Sambil ngelirik ke belakang gitu kan. Kerasanya Bang. Kalau jalan sendiri sama jalan berdua tuh kayak ada hawa gimana gitu. Kesitu kayak ada yang ikut tuh gimana sih. Kan pas sampai ke rumah orang tuh udah padat tidur ya. Saya masuk kamar aja biasa. Cuma pas di kamar gitu. Saya tiduran gitu. Tiba-tiba kan. Horde. Kan kamar saya yang gak pake pintu. Waktu itu mah. Jadi dia tuh diutup horde yang doang Bang. Terus horde yang tuh kayak gerak gitu. Terus saya mikir. Ah angin kali. Gitu. Pas lagi tiduran tuh kan. Ngeliat horde yang. Ah angin kali. Sambil mikir Bang. Maksudnya angin malem-malem gitu. Ada angin. Terus pintunya kan udah ditutup gitu. Iya-iya. Mikirnya. Ah yaudah lah. Terserah lah. Saya balik badan gitu. Tidurnya sekalian tuh bodoh amat kesitu gitu. Nah pas tidurnya ini. Pas posisi kita mau tidur gitu ya Bang. Udah ngantuk berat gitu. Kerasa Bang. Kayak ada orang duduk. Kayak yang awal yang tadi dihorep-horep gitu. Iya-iya. Kayak dhek gitu. Aduh ya tuh langsung. Kaget gitu. Langsung ngejat. Langsung liat ke belakang. Gak ada apa-apa. Saya gimana sih ini. Kayak ada yang ngikutmu. Udah ya tadi ke satu gitu. Udah deh. Saya kan tidur di bawahnya gitu ya Bang. Udah tidur di bawah. Pusing gak saya tuh. Pas tidur di bawah juga. Kan posisi itunya kan ada kolongnya ya. Ada tempat tidurnya. Saya ngeliat ke kolong juga. Kata saya juga gini juga serem ya. Serba salah gitu ya. Udah lah saya diem di ruang tamu gitu. Mikir aja sambil ngelamun. Terus bapak saya kan bangun. Pasti dia bangun tidur ya Bang. Terus dia ngomong. Kenapa emang? Kamu beda banget sekarang. Saya ceritain gitu Pak. Gini-gini. Oh cina kata bapak saya. Patasan cina. Kayak bapak perhatiin tuh. Kayak kamu ada yang ngikut mulu. Saya bapak gak mikir aneh-aneh. Bapak mikirnya. Ah itu mah paling gangguan selewat. Oh itu kali. Ada yang ngeganggu kali. Kata bapak. Taya gitu. Udah bapak jikir gitu ya. Bikin ayah. Dibacain doa. Diminumin ke saya. Terus bapak bilang. Katanya. Ada yang ngikut. Terus kata bapak tuh. Nanti anterin aja. Kan kamu nanti berangkat PKL. Udah gak usah mikir apa. Nanti dia ngikut ini. Nanti sampai sana. Ngomong di hati kamu gitu. Gak usah ikut. Gak usah apa. Gak usah ngeganggu. Kata bapak tuh bilang gitu. Di hati aja bilang. Gak usah kita ngomong. Secara jelas. Dia denger ini. Kata bapak tuh. Soalnya ini pada kamu diganggu mulu. Kan bapak takut. Kamu lagi bawa motor. Ngerasa ketakutan. Kan rawan kecelakaan juga ya. Iya saya juga kan ngerasa gitu. Kalau pulang. Sambil ketakutan kan serba bingung. Udah capek ketakutan. Lebih ngelih lah. Takut kecelakaan. Berarti kan saya udah dikasih air air. Terus sama bapak saya diminumin. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Kata bapak. Ngikut yang cewek itu. Kata bapak mah dia suka gak saya? Kata bapak saya tuh. Kata saya. Ah gak masuk akal gitu. Hantu bisa suka gitu. Kata bapak. Ya bukan hantu. Ini kan jin. Beda alam doang. Ya dia kan bisa suka. Bisa sama kayak manusia gitu. Bisa ada rasa senang gitu ya bang ya. Kata saya teh. Ah ya udahlah. Mau senang juga terserah. Yang penting gak usah ngikut. Kata saya bilang gitu. Kata bapak. Gimana tuh kalau dia hanya ngikut. Ya udah kata saya tuh bilangin. Coba sama bapak. Kalau bisa komunikasi masih gituin. Gak usah ikut. Kata bapak teh. Ah udah udah didoain ini. Udah gak akan ngikut kali. Dia kata bapak tuh. Yang penting kamu PKN. Nanti sampai di hotel. Ngomong di hati gitu. Gak usah ikut. Udah diem di sini. Saya emang lagi cuma PKN. Nanti mau pulang beres segala macem gitu. Akhirnya kan. Ngobrol-ngobrol sama bapak. Saya tidur. Ditemenin tuh sama bapak saya. Ngerti kali bapak juga ya. Saya ketakutan. Temenin sama bapak saya. Saya tiduran. Emang bangun gitu. Besoknya akhirnya kan. Biasa gitu saya lanjut. PKN kan masuk pagi. Itu kebetulannya. Masuk pagi. Saya berangkat ke sana. Sampai sana. Saya gak langsung ngomong dulu. Lihatnya saya mikirnya. Yang gini kan biasanya keluarnya maghrib. Gitu. Saya rasanya gitu. Saya nunggu maghrib. Itu kan PKN-nya paling sampai jam limanya bang. Suma saya gak langsung pulang. Supervisor juga nanya gitu. Kok gak langsung pulang? Gue pengen foto-foto dulu pemandangan. Saya bilang gitu. Supervisor yaudah. Terserah kamu mau main-main di sini dulu gak apa-apa. Yang penting PKN rajin katanya gitu. Yaudah kan saya tuh. Saya pas maghrib gitu ke lantai satu. Sendirian gitu. Kebetulannya lagi. Disitu lagi belum ada yang meeting. Yang meeting tuh jam delapanan. Katanya tuh di lantai satu tuh. Banyak kan sebelum yang meeting. Saya datang sendiri. Jadi saya ngomong aja biasa gitu. Udah katanya tuh. Saya bilang gak. Jangan ikut. Udah tunggu aja di sini. Lagian saya mah anak PKL. Saya cuma pengen cari ilmu. Beres dari sini juga saya gak akan ganggu-ganggu lagi. Atau segala macem. Maaf katanya tuh. Kalau waktu itu nangtang-nangtangin. Saya cuma kesal diganggu-ganggu mulu. Saya bilang gitu. Udah sekarang mah. Mendingan gak usah ngikut. Kau usah apa. Beda alam katanya tuh. Kalau musuh kakak saya. Terserah itu urusan situ. Katanya bilang gitu. Pokoknya udah gak usah ngikut segala macem gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya kan. Udah saya. Biarpun saya mikir juga gitu bang. Kayak orang gila gitu. Nyeritanya kayak gitu. Maksudnya tuh. Ngomong-ngomong sendiri. Udah lah saya balik badan gitu bang. Udah ngomong gitu. Saya langsung naik lip. Saya jalan gitu ya bang ya. Sebelum masuk ke lip. Kayak kerasa gitu bang. Ada yang. Kayak ada yang orang jalan. Tapi beda arah dengan saya gitu. Jadi dia kayak beda arah. Kayak ke belakang saya jalan gitu. Saya udah gak mau. Itu gak mau mikir aneh-aneh. Saya ingat kata bapak saya. Udah dia omongin. Dia gak ikut ya pikirnya gitu. Udah terserah. Yang penting gak ikut. Saya biasa gitu. Naik lip. Pulang ke rumah. Sampai rumah. Alhamdulillah sih bang. Semenjak itu tuh gak ada lagi. Gangguan. Gak ikut lagi ya. Enggak. Semenjak saya suruh pulang itu. Yang saya omongin. Suruh diem disitu gitu. Sampai rumah juga saya ngobrol sama bapak. Saya cerita gitu. Pak kayak ada orang jalan itu. Pas udah ngomong tuh balik badan. Udah gak apa-apa. Dia udah gak akan ikut kali. Diomongin mah beres. Kata bapak tuh bilang gitu. Udah yang penting. Cuma kan saya penasaran juga ya. Pak emang itu siapa? Itu bilang gitu. Maksudnya orang yang meninggalkan tayangan. Atau gimana pak? Saya bilang gitu. Ah kata bapak saya. Udah jangan aneh-aneh sekarang. Orangnya udah meninggal. Meninggal. Kata bapak saya. Itu mungkin. Jin yang ngewujudin. Mungkin dulu ada kejadian apa. Kata bapak saya. Itu ngewujudinnya cewek. Masih muda. Nah kebetulan dia. Ngeliat kamu seneng kali. Ngikut. Tapi kan. Beda alam ini. Kata bapak saya. Ya udah. Berarti udah kita omongin mah dia. Dia nggak ngikut ke rumah. Kan saya ngelanjutin PKL. Sampai masuk ke lima bulan. Enam bulan. Nah kan masuk ke lima bulan nih bang. Ya. Ngejalanin PKL lah. Kayak biasanya gitu. Cuma lebih kayak. Udah mulai biasa sih bang. Ngerasa hawa-hawa segala macem gitu. Cuma lebih safety aja di. Kalau mau beres-beres ruang meeting di lantai dua. Kadang ada ngajak temen gitu. Atau kalau mau di lantai satu. Juga kadang bilang di hati. Udah nggak usah ganggu. Nggak usah ganggu gitu. Atau kalau di lantai. Apa sih yang gay juga. Yang misalnya kakek-kakek juga kadang. Kan kalau pas gelap gitu saya lewat. Nunduk aja gitu. Saya nggak mau banyak mikir apa-apa gitu. Pokoknya lebih. Kitanya juga terlalu itu banget lah. Nggak terlalu kepo gitu bang. Oh iya bang. Saya juga baru ingat sih bang. Ada kejadian ini yang bener-bener. Nggak masuk akal sih bang. Kan di lantai satu dua. Nah di lantai tiga ini. Ada kayak kolam berenang gitu bang. Jadi posisinya ini kayak ada. Agak ruang terbuka gitu bang. Ada kolamnya. Ada kolam berenang. Terus ada sedikit gitu. Ada apa sih. Ruang terbuka gitu. Balkon. Balkon gitu bang. Nah ada kaca. Ada kaca gitu ya. Nah satu waktu tuh. Si kacanya ini. Ini apa sih. Pas pada di bawah ya. Kedengar kayak orang-orang kayak dilempar batu. Si kacanya. Putreng aja. Kenceng. Di si kacanya ini. Cuma karena kacanya ini kan kuat ya bang. Ya nggak. Maksudnya bukan kaca doang. Campuran fiber atau apa gitu. Ini dilempar gitu nggak pecah. Cuma ada garet-garetnya gitu. Kayak letak dikit gitu. Dilempar kan pas maghrib-maghrib. Kau denger ada yang lempar batu ya. Pada naik tuh ke atas. Pas naik ke atas juga dilihat nggak ada apa-apa. Tadinya kan mikirnya barang jatuh atau apa gitu. Terus dilihat nggak ada apa-apa. Nah di depan hotelnya ini juga ada batu bang. Dek banget. Di depan hotel apa depan balkonnya ini? Depan hotelnya ini. Jadi kali dari atas mantul ke bawah kali. Cuma mantulnya ini pas ke bawah ini dia kayak ke taman kecil gitu. Kayak jadi ke tanah. Jadi pas bawahnya itu nggak terlalu itulah. Nggak kena orang gitu. Alhamdulillahnya tuh. Cuma yang bikin anehnya gini. Itu kan batu segede gini ya bang ya. Berat gitu. Emang masuk akal gitu orang lempar ke lantai 4. Lantai 3 tadi. Ya lantai 3 tadi secara kan sebelum lantai 3 kan maksudnya itu ada lantai ini dulu loh. Lantai G, lantai E, lantai G, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Maksudnya kan terpaut sekitar 4 lantai. Emang ada orang sekuat itu ngelempar gitu. Iya, cuman. Ke atasnya ini. Tapi kalau disebut itu cuma didengeran ada batunya. Ada retakannya si kaca ini. Cuma karena kacanya ini dari piber kuat. Kuat ya? Jadi nggak sampai pecah. Cuma garet-garet dikit. Tapi ada. Cuma yang kerja di situ mah nggak mikir aneh-aneh. Udahlah. Yang penting tamu nggak ada yang kena pas batunya jatuh gitu. Aman. Udahlah nggak usah dipikirin gitu. Di lantai 4 mah terserah gitu. Eh, lantai 3 mah terserah gitu. Iya, iya. Emang di lantai 3 ini jarang tamu juga yang kesini. Jadi kadang di lantai 3 mah rame-nya kalau siang. Yang mau berenang. Kan kalau malemah yang berenang udah mulai jarang ya bang ya. Terus juga lantai 3 ini emang ada sih kayak buat ngopi-ngopi mah gitu. Kayak kopi bar gitu. Kayak bisa mesen. Cuma orang tuh lebih milih di lobby. Karena kan ini retailnya ada restorannya di dalam. Jadi begitu masuk lobby ada restoran sebelah kanan. Jadi di lantai 3 mah ini nggak terlalu orang tuh pada kesitu. Biarpun ada tempatnya. Nah, saya juga kadang kebagian jaga disitu bang. Cuma saya suka senang jaga disitu. Karena jarang orang gitu. Nggak usah ada interaksi atau apa. Kita tinggal beres-beres aja simpel gitu. Kalau kita bagian itu mah. Cuma bagian itu juga yang memang beda gitu bang. Jadi satu waktu gitu. Saya kan kamar mandi apa ya? Kamar mandi. Cuma nggak mikir aneh-aneh gitu ya. Saya biasa ke kamar mandi. Itu kan pas masuk kamar mandi. Nah, kamar mandi ini kan ada dua ya. Kamar mandi cowok sama cewek ya. Nanti saya masuk kamar mandi cowok. Bagian WC-nya ini bermasalah gitu. Akhirnya tuh. Saya katanya. Aduh, ini gimana ya? Masa harus ke kamar mandi yang wanita ya? Saya bingung. Saya diem dulu tuh di depan kamar mandinya tuh. Maksudnya takut ada tamu gitu. Saya diem, nunggu gitu. Nggak lama tuh kan ada yang kerja disitu juga yang ngelewat. Ngapain disitu suruh beres-beres kamar mandi? Bukan katanya tuh. Nggak, ini kamar mandi yang ini rusak bukan? Saya bilang gitu. Yang WC-nya, ya udah pake aja kamar mandi yang wanita tuh. Nggak ada tamu ini kali. Coba aja denger-dengerin kata dia gitu. Ya sih, udah ditungguin tadi berapa menit. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada mah nggak apa-apa. Yang penting perhatiin aja. Takut ada gitu kan. Nggak enak kita ketamu. Nanti cepat buru-buru kata dia. Ya udah kan saya tuh. Dia jalan tuh biasa. Ya saya masuk ke ini. Makan mandi ya. Saya biasa gitu. Buang yang besar. Saya beres. Itu keluar gitu. Pas saya jalan keluar gitu. Terus pintu kamar mandinya ini kayak kerasa ada yang ngebuka gitu yang di dalam tuh. Kan itu kamar mandi ada tiga atau empat gitu ya bang. Ya. Nah kayak kerasa kayak ada yang ngebuka. Yang agak ujung tuh pojok. Saya langsung kan diem dulu ya. Aduh saya kan mikirnya. Aduh ada tamu sih. Nggak enak ya bang ya. Iya. Kemar mandi cewek gitu. Aduh buset tuh gimana ya gini. Saya langsung ngelirik gitu ya buru-buru. Kan posisinya kan dia kebuka ya dikit. Saya bilang kok tamu. Maksudnya saya mikirnya. Kalau tamu ngeliat saya keluar dari situ pasti dia ngejerit tuh. Kayak dia marah-marah gitu. Saya udah mikir udah pasrah kalau saya mau dimarahin mah gitu tadinya. Tapi ini enggak. Nggak keluar. Sudah saya nggak mau mikir aneh-aneh. Takut beripasi atau apa. Saya diem dulu. Cuma sampai keluar kamar mandi juga mikir-mikir lagi gitu. Kayak apa sih. Kalau disebut angin juga kedap angin. Ini kan tutup-tutup banget. Cuma ah tamu kali. Saya mikirnya daripada penasaran saya tungguin gitu. Saya mikirnya gitu ya. Saya diem aja depan kamar mandinya kan. Dari kamar mandinya ini nggak jauh. Ada kayak buat duduk gitu ya bang ya. Kayak buat nyantai-nyantai gitu. Saya duduk di situ sambil mikir. Sambil ngelirik gitu. Kayak ngeliat ada yang lewat kan nih. Tungguin sama saya tuh lama-lama. Sampai hampir 20 menitan lebih gitu. Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang keluar kamar mandi. Nggak ada yang keluar kamar mandi gitu. Saya mikirnya. Terus tadi ngebuka gimana gitu. Maksudnya bisa ngebuka gitu. Ah udah angin mungkin dah. Kayak mikirnya gitu yaudahlah. Saya terserai. Saya langsung turun ke bawah gitu. Kan kebagian lagi ya. Itu juga di lantai tiga juga. Pas kebagian di lantai tiga. Di sekitar waktu itu pas sip malam sih bang. Pas dari. Kalau sip malam kan dari sore ya. Nah pas sekitar jam sebelasan malam gitu. Saya suruh beres-beres lantai tiga. Jadi suruh dirapin. Katanya tuh tungguin dulu bentar. Kalau emang bener-bener gak ada yang mau diem disitu tamu. Udah langsung beres. Sambil diberesin gitu ya. Saya beres-beres aja di atas. Nah kan ini. Tempat disini kan buat nyantainya. Disini ada kayak koloran. Kayak koloran. Apasanya koloran berenang gini bang. Koloran ya. Saya kan beres-beres gitu ya. Ngelap-ngelap itu meja segala macem. Posisinya kan balik badan dari koloran berenang ya bang ya. Biasanya ngeberes-beres. Tiba-tiba tuh kayak ngedenger suara. Apa sih kalau orang itu tuh nyebur gitu ya kan. Suara ya kedenger ya. Kayak orang nyebur. Saya lagi beres-beres kayak ada orang nyebur gitu. Cuma gak mikir aneh-aneh bang. Ah saya mikirnya yaudahlah. Mungkin orang berenang kali malam-malam. Biasanya rapi-rapi. Pas balik badan gitu ya. Oh gak ada orang gitu ya. Tadi perasaan suara gitu ngejeburnya tuh. Saya ngedeketin gitu. Apa ada barang jatuh gitu. Saya senterin gitu ke itu kan. Perasaan gak ada kayak saya tuh ya. Tapi tadi kedenger ada gitu. Tapi airnya goyang gak? Gak apa sih. Nah airnya ini kan emang gue apa sih kadang gak tenang gitu bang. Oh goyang-goyang. Goyang-goyang biarpun gak kenceng juga gitu. Nah itu kan saya lihat juga. Ah gak ada yaudahlah mungkin perasaan dengeran saya gitu. Mungkin yaudahlah gak apa-apa deh saya mikirnya gitu. Saya langsung buru-buru aja jalan. Saya cerita tuh di bawah. Ternyata pegawai yang udah lama pun ada yang cerita. Bahwa katanya pernah ngeliat ada yang berenang malam-malam. Cuma kelihatan bagiannya kepalanya aja. Jadi kayak di tengah tapi agak ujung. Kepalanya aja? Kepalanya aja gitu rambutnya kan gitu ya. Yang pas malam-malam tuh pas dia mah pas mau beres-beres itu mah. Apalagi mah sudah tengah 12 kali. Cuma dia juga awalnya gak aneh-aneh. Mikirnya tamu kali berenang malam-malam. Iya. Ngelewat aja dia tuh biasa. Cuma dia sempat sambil ngeliat gitu. Sambil jalan juga sempat mikir juga. Maksudnya emang tamu itu malam-malam gitu. Tapi kata dia di lirik juga ada gitu. Cuma dianya tuh kayak orang nyelem tapi gak keluar-keluar gitu. Kan dia mikirnya orang kelelap kali gitu atau apa gitu. Terus karena dia ketakutan juga ya. Maksudnya langsung buru-buru dia jalan aja agak jauh. Langsung buru-buru ini. Nguhubungin dari HT gitu ke yang lain. Itu di atas kayak ada orang kecebur kata gitu. Namanya malam-malam ya kan. Di HT juga pada bercanda ya bilang. Wah hantu kali segala macem gitu ya. Lihat lagi, lihat lagi katanya. Terus supervisor kan ngomong katanya. Kalau benar ada orang kecebur ya tolongin. Bukannya di liatnya doang kayak gitu. Dia kan balik lagi nih. Dia ceritanya si pegawainya. Balik lagi. Gak ada. Gak ada orang. Sepi. Tapi kata dia ada tadi di liriknya juga dua kali. Kalau di lirik sekali hilang kan ya mungkin di liatan kali. Tapi itu baru sampai dua kali. Kata dia ada cuma gitu. Kayak di tengah tapi udah aja gitu kayak orang kelelap. Dia ceritanya gitu. Terus kan saya juga sempat nanya. Ada kejadian kali dulu saya bercanda gitu. Ada orang kelelap kali situ. Pada ngomong bahwa. Gak ada. Yang aneh-aneh emang kata dia si cantik doang. Dia bilang gitu. Terus saya nanya lagi ya. Si cantik emang kerjajannya apa sih? Gini-gini. Tetep gak dikasih tau. Sama yang kerja lama disitu bang. Akhirnya kan dari cerita itu. Ya lama-lama juga. Masuk. Mau ke enam bulan juga saya. Pkl-nya selesai sih bang. Alhamdulillah. Terus juga emang. Yang bagi saya tuh kesannya kayak udah nasib saya banget gitu buat Pkl. Karena dari awal pun saya gak niat Pkl. Saya pas di interview pun kayak orang bodo amat gitu. Enggak persiapan. Temen saya mah pas nunggu sebelum interview ya banyak-banyakan gitu. Pada persiapan, baca buku segala macem. Saya mah enggak gitu. Yaudah lah. Saya malah malam-malamnya tuh begadang main game gitu. Paginya ketemu sama yang interviewnya gitu. Biasanya saya ngobrol. Tapi diterima gitu ya. Kayak udah nasib lah gitu mungkin ya. Terus pas beres Pkl-nya juga. Yang lain emang. Kan emang gak dikasih uang ya bang ya. Saya mah alhamdulillah itu sama yang kerja di situ tuh. Dibayar berarti. Iya. Dikasih cuma itu mah uang tip atau apa. Ada yang ngasih gitu. Saya dua orang. Ya biarpun uangnya. Enggak seberapa tapi alhamdulillah lah. Iya lumayan lah ya. Iya dari semuanya yang dikasih saya doang. Karena yang saya yang seneng ngobrol. Oke bang. Tadi kan lu kerja sebagai bengkut ya. Berarti itu kerja di sekitaran lantai L sampai lantai 4 aja nih. Lantai berapa? Iya. Jadi di rolling. Jadi tergantung suruh super pesernya. Jadi kadang lagi di restoran. Lagi kerja di bagian restorannya. Disuruh di restoran. Tiba-tiba kayak super pesernya juga ngomong. Kamu coba beresin ruang meeting ini gitu. Nanti beresin dulu gitu. Atau kalau udah beresin ruang meeting ini. Misalnya dia bilang. Coba turun dulu bantu di bawah gitu. Jadi seling-seling aja sih bang. Tapi gak pernah kerjain yang kamar sih gak pernah ya? Gak pernah. Karena yang kamar ini kan bagian housekeeping ya bang ya. Jadi beda lagi bagiannya. Berarti gak pernah ke lantai 5 ke atas gak pernah? Pernah bang. Kayak nganterin makanan dari restoran gitu. Cuma kalau di lantai-lantai yang selanjutnya bang dari 5 ke atas. Yang saya alamin gitu. Yang saya alamin aja gitu. Belum pernah ada kejadian apa-apa. Kesayama gitu. Kalau ke temen ada gak? Hah? Kalau ke temen. Dan juga saya jarang nanya-nanya juga ke bagian housekeeping. Terus juga ngedengar perasaan gak ada yang cerita aneh-aneh lah. Justru ceritanya yang gitu-gitulah. Apa sih? Paling tamu atau apa. Beres-beres gitu. Iya, iya, iya. Berarti yang spot angkernya ini ya di lantai 1. G ya. G. Ya ada kayak kayak itu ya. Lantai 1 itu yang masih cantik. Lantai 2 yang macan ini ya. Nah, lantai 3 ini ya gak tau lah tanda tanya. Gitu. Tadi ada yang lempar batu gede. Atau bisa juga yang si cantik ini di lantai 3 juga mungkin. Gak tau juga sih bang. Tadi kan lantai 3 berarti ada di sini ya? Apanya? Lantai 3. Tulisan nomor 3 ada? Nomor 3 aja tadi. Oh, ada lantai 3. Biasanya kan gak ada sebenarnya. Sebenarnya lantai 3, 4 itu gak ada biasanya. Mungkin percayaan Feng Shui apa? Gak tau gak arti. Kalau itu yang gak ada malah lantai 4. Iya, lantai 4 itu katanya sial. Iya. Jadi gak ada. Jadi langsung 5 ya? Hampir semua lantai itu gak ada biasanya 3A, apa 2A, 2B. Iya, betul. Kayak kamar juga begitu. Iya, gak ada lantai 4 itu gak ada sebenarnya. Berarti tadi di lantai 2 ada lukisan ya? Iya, lukisan yang itu. Yang bentuknya abstrak gitu. Kayak kuda cuma gak jelas juga kayak gak tau ada yang nunggangnya atau enggak. Pokoknya lukisannya abstrak gitu. Tapi warnanya ini merah sama hitam jadi begulnya. Dominan merah. Dominan merah. Kadang saya suka mikir gitu bahwa maksudnya lukisan yang kayak gini udah sama lantai 2 kesebut angker. Ya udah gitu ganti. Saya pengen nyamu. Cuma gak diganti-ganti sama siap PKL. Tapi gak pernah ada cerita tentang lukisan itu? Lukisan ini belum pernah ngalami sih. Belum pernah denger juga. Ceritanya juga gak pernah dari senior-senior. Gak ada. Jadi cuma emang lukisannya yang hawanya beda. Hawanya beda dan pengennya ngeliat aja gitu ya. Gitu biarpun serem gitu yang dirasa-rasa tuh. Nah tadi kan sempet sering ada pengajian ya. Di lantai 2. Di ruang meeting. Abang pernah ikut pengajian ya bang? Kalau saya kebeneran cuma sekali-kalinya. Sekali? Ya udah gak ikut lagi. Karena kan biasa gitu kayak ngaji-ngaji. Kayak apa sih kalau itu mah Yasinan ya. Yasinan ya. Yasinan juga kayak ada yang cerama gitu. Siapa aja gitu. Tapi itu di ruang meeting? Di ruang meeting. Kalau lagi gak kepake gitu ya. Lagi kosong lah gitu gak ada yang meeting hari itu. Itu ada jadwalnya gak ya? Biasanya malam Jumat. Kadang juga kalau lagi dipake mah gak malam Jumat. Jadi malam apa atau diundur gitu. Cuma kalau lagi kosong banget ya. Tapi kalau malam Jumat kosong harus malam Jumat. Mungkin itu ya pegawainya pada tau kali disitu angkur. Cuma ya tutup mula. Tutup. Dan ternyata karena untuk menutupi angkernya dibuat pengajian. Kemungkinan tuh mungkin biar gak ganggu lah bagaimana. Jadinya tradisir atau apa gitu. Berarti ini dari senior-senior gak ada yang cerita. Gak ada. Saya makanya kesalnya tuh disitu. Tutup mulutnya tuh bener-bener gitu. Bingin penasaran aja ya? Iya. Sampai saya lulus pun penasaran gitu. Saya maksudnya beres PKL pun penasaran. Pok bener-bener tutup mulutnya tuh bener banget. Jadi gak ada cerita dibalik si cantik ini, si kakek ini siapa, si macan ini siapa, piarannya apa-apaan itu gak ada ya. Tapi abang pernah dimimpin tadi sama kakek-kakek. Iya. Dan dua macan. Iya, dua macan. Terus yang cewek tadi yang terlihat cantik itu. Kemungkinan piarannya gak tau ya. Ya Allah alam. Ya Allah alam miskinya bang. Aduh, acu. Tapi pas yang digeramin sama macan itu dua kali. Dua kali yang sama macannya ini. Jadi suaranya tuh gimana sih bang kayak suara macan banget. Cuma gak nyaring juga bang. Kayak. Gemah kan ruangan tertutup. Kalau orang ngomong kadang langsung gemah ya. Iya. Itu ngegema gitu dikit. Jadi bikin kaget. Iya. Cuma yang bikin bingung juga yang gak dengernya berdua. Kalau sendiri kan udah dengeran mungkin. Iya. Kalau berdua kan langsung keliling-keliling gitu. Ada bukti gitu. Ada bukti ya. Iya. Kita kaget gitu ya berdua. Jadi tadi dari karyawan-karyawan juga pada nutupin semua ya. Untuk ini ya bekas-bekas apa. Tapi itu tadi info dari mana tuh? Yang kuburan. Yang kuburan. Yang bekas kuburan ini. Itu cuma kayak denger selewat. Oh denger selewat kan. Jadi lagi kan namanya pegawai. Kalau lagi gak ada tamu ya kadang suka ngumpul pada cerita. Nah kebetulan saya lewat. Lagi bawa minuman atau apa. Karena ngedenger gitu kayak. Ngedengernya mah kayak. Iya sih. Cuma ngedenger selewat gitu kayak. Emang bekas kuburan sih ini mah gitu. Saya langsung berpikir gitu. Waduh saya buka pikiran bekas kuburan dulu gitu ya. Oh jangan-jangan gitu. Saya mikirnya gitu. Gak dipindahin kali gitu. Berarti itu kemungkinan cuma obrolan-obrolan orang. Untuk kebuktinya yang kita gak tau. Iya. Juga kan gak bisa bener-jelas juga bener. Atau mungkin lagi bercanda kan. Cuma sentilannya lewat lah kedengeran. Jadi emang. Kalau menurut saya tertutup sih bang. Maksudnya anak perkara udah banyak yang ngalamin. Pada tertutup mulu. Gak mau ada cerita yang terjadi di situ. Mungkin ya pegawai-pegawai namanya gak mau buat takut. Dan juga nganggep masih kecil. Gak usah tau-tau lah segala macem gitu. Padahal kan pada ngalamin. Iya. Nah terus antara dikasih tau. Biar kita jaga dirilah segala macemnya. Ngerti lagi. Doa-doa. Banyakin doa segala macem. Aduh kacau. Tapi di situ pernah denger gak pengunjung hotel ngalamin kejadian? Nah kalau buat pengunjungnya yang ceritanya gitu. Dari pengunjung ceritanya belum pernah denger. Cuma kalau yang dari pegawainya gitu baru. Jadi kayak ada pengunjung yang komplain atau yang cerita juga gitu. Jadi kalau buat denger langsung dari pengunjungnya belum misalnya. Jadi lebih ke omongan dari yang pegawai di situ. Tapi tau gak itu? Gaguhannya apa itu? Nah kalau gaguhannya emang katanya kadang mah suara-suara gitu. Atau suara-suara atau kayak apa sih kalau ada. Katanya mah ada yang ke kamar mandi. Kayak ada yang ngikutin atau apa. Kayak hawanya tuh beda. Terus komplainnya tuh sebenarnya lebih ke hawanya. Jadi katanya lebih sumpek di lantai dua tuh. Pengap lah ya? Pengap. Padahal di lantai satu pun kalau disebut pengap-pengap. Cuma gimana ya di lantai dua tuh kayak hawanya udah pengap, panas gitu. Jadi pada bilangnya tuh kayak gak nyaman gitu. Sebenarnya komplainnya tuh gak nyaman. Jadi ada gangguan-gangguan misteri. Terus sama gak nyaman juga katanya. Berarti yang banyak komplain di lantai dua. Lantai dua nih. Sering banget. Berarti ruang meeting tadi ya? Ruang meeting padahal itu. Ada tiga biji di ruang meetingnya. Iya, berarti yang sering nempatin hotel itu. Yang nginep itu gak jarang ada komplain berarti? Nah kalau itu sebenarnya ada sih Bang. Cuma buat denger itu gak terlalu banyak. Karena kan itu yang ceritanya mah bagian housekeeping. Jadi kan di hotel tuh bagiannya kan beda-beda ya? Jadi kalau briefing tuh dipisah juga Bang. Ini yang khusus housekeeping, ada briefing di sini. Ini yang khusus bangkit sama restoran di sini bareng. Itu gak bareng. Berarti Bang cuma denger doang ya? Pernah ada tapi ceritanya gak tau kayak gimana. Jadi lebih yang ngalamin saya aja gitu yang lebih jelas sama saya. Karena kalau ngalamin gitu. Oke itu tadi cerita dari Bang Rizdi. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan thank you nih Bang. Terima kasih banyak nih Bang. Udah mau datang ke channel Gisah Tengah Malam. Menceritakan pengalaman Rizdi'snya. Untuk nama hotelnya gak kita sebut ya Bang? Ya, hasilnya itu bahaya. Masih aktif kan sekarang? Masih. Karena takut ya kita kesebut mencemarkan nama baik gitu ya. Iya betul. Pokoknya di daerah mana tadi? Tuguh Kujang ya? Sekitar Tuguh Kujang aja. Tuguh Kujang ya. Banyak tuh. Banyak kan kan. Oke seperti biasa sebelum closing. Gue mau nginfoin lagi ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Gisah Tengah Malam. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal kubung ke Whatsapp admin kita. Oke segitu dulu. Gue Putra pamit undur diri. Bang Rizdi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Tengah Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.